Intro Bagaimana jika bumi kehilangan atmosfer? Well, hello semuanya kembali lagi dengan channel kesayangan kita semua apalagi kalau bukan channel bicara seperti biasa channel bicara akan membahas info-info menarik seputar astronomi, pengetahuan, dan masih banyak lagi di video kali ini channel bicara akan membahas tentang bagaimana jika bumi sampai kehilangan atmosfernya pasti tidak terbayang dong hal apa yang akan terjadi pada manusia akankah manusia bertahan? penasaran kan dengan video yang satu ini? saksikan video ini sampai habis, oke? atmosfer punya fungsi yang sangat vital atmosfer adalah salah satu elemen bumi yang sangat penting atmosfer melindungi kita dari serangan asteroid dan benda-benda langit yang berbahaya lainnya berkat atmosfer manusia terlindung dari sinar matahari berbahaya dan iklim di bumi juga menjadi lebih bersahabat apa jadinya? kalau tanpa atmosfer, mungkin bumi bisa menjadi tandus dan kering Mars adalah planet tanpa atmosfer kalau kalian penasaran apa jadinya bumi tanpa atmosfer tidak perlu lihat jauh-jauh tengok saja ke tetangga sebelah planet Mars sejak 4 miliar tahun lalu Mars telah kehilangan semua atmosfernya ini menyebabkan permukaan planet Mars menjadi sangat tandus kering dan berdebu manusia akan menjadi tuli efek pertama yang langsung terasa oleh kita sebagai manusia semuanya tidak bisa mendengar apa-apa dunia akan menjadi sunyi dan sepi mengapa? gelombang suara adalah getaran yang diantarkan melalui udara tanpa udara tidak ada media yang bisa mengantarkan suara well, apapun suaranya kalian tetap tidak bisa mendengar karena suara tidak dapat merambat dengan baik dan tidak ada media untuk merambatnya langit menjadi gelap gulita kalau kalian memperhatikan langit bumi terang di siang hari meskipun langit di luar angkasa gelap gulita yang membuat bumi bercahaya adalah atmosfer bumi cahaya matahari yang diterima kemudian dibiaskan oleh atmosfer hingga ke seluruh permukaan bumi jika tidak ada atmosfer jelas langit menjadi hitam dan gelap gulita aktivitas di udara terganggu benda-benda yang terbang di langit seperti pesawat dan burung membutuhkan tekanan udara untuk mereka agar tetap bisa terbang jika atmosfer hilang maka tekanan udara tidak ada lagi semua pesawat terbang dan burung akan langsung jatuh ke bumi air di lautan akan mendidih tanpa tekanan udara titik didih air akan menurun bisa-bisa air mendidih pada suhu 50 derajat dan akan terus menurun kalau sudah begini semua lautan di bumi otomatis mendidih dan terus menguap sampai habis air yang menguap tadi akan mengembun dan bisa kembali menjadi air tapi karena suhu di bumi akan menurun drastis semua air yang ada langsung berubah menjadi es suhu bumi bisa anjelok sampai minus 18 derajat celcius sinar matahari bebas masuk ke bumi seperti yang kalian ketahui sinar matahari sangat berbahaya bagi manusia berkat adanya lapisan atmosfer ini sinar matahari yang masuk ke bumi dibatasi agar tidak membahayakan manusia jika atmosfer tidak ada siap-siap saja kita akan menerima sinar matahari tidak terbatas akibatnya kulit manusia akan mudah terbakar meskipun suhu di bumi sangat dingin ini dia pertanyaan yang penting berapa lama manusia bisa bertahan tanpa atmosfer? kalau kalian punya seragam luar angkasa sama seperti milik astronot lengkap dengan masker oksigen maka kalian bisa bertahan tanpa keduanya manusia bisa langsung mati seketika itu juga tidak hanya manusia seluruh makhluk hidup yang membutuhkan oksigen akan punah membentuk atmosfer baru sinar matahari bisa memecah uang air menjadi oksigen jika gas ini bersatu dengan karbon dioksida yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi lalu digabungkan dengan lapisan geotermal bumi maka terciptalah lapisan atmosfer baru namun atmosfer baru ini bisa terbentuk dengan sempurna setelah ratusan juta tahun saat itu seluruh makhluk hidup sudah punah mungkin hanya tersisa mikroorganisme saja di bumi tapi atmosfer baru ini jauh lebih tipis dari sebelumnya dan tidak cukup untuk digunakan bernafas oleh manusia atmosfer adalah komponen yang sangat penting tanpa atmosfer bumi akan hancur so mulai dari sekarang kalian sudah pahamkan gunanya atmosfer dan seberapa penting atmosfer itu bagi manusia dan bumi nah dengan menjaga lingkungan kita dan menghemat penggunaan BBM kita bisa memberikan dampak positif terhadap atmosfer sehingga atmosfer kita jauh lebih baik oke? untuk pembahasan video kali ini mungkin cukup sampai disini dulu oke? bagi kalian yang belum subscribe ayo klip subscribe karena video selanjutnya masih ada yang seru loh dan masih membahas putar sains dan astronomi so tunggu apalagi guys terakhir terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya hanya di channel bicara bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax